Itu di zaman Nabi Juga ada itu Ada anak muda ngemis Kan gak jelas arahnya Hidupnya, kenapa anak muda ngemis Nabi ajari Lihat, saya tunjukkan detilnya Ini luar biasa, makanya begini Cara belajar kita untuk membuat sebuah kaedah Dan solusi Anak muda datang ngemis Nabi bilang ini gak bener Kalau masih muda ngemis gak bener Ini mesti ada yang salahnya Tapi Nabi gak omeli gak Dicacimaki tidak Dibacain ayat juga gak Kamu memang gak tau Bagaimana bahayanya Bagaimana dilarangnya ngemis Kamu tidak tau di akhirat Nabi ingin memberikan solusi Buat anak muda ini Supaya jelas arahnya Anak muda kok ngemis, aneh Masih muda berusaha apa saja bisa Tenaga masih oke Akal Nabi bilang Kamu di rumah punya apa Gak ada apa-apa ya Rasulah Udah gini, kamu pulang Ambil apa saja yang ada di rumahmu Yang bisa dibawa, bawa aja disini Kalau kamu bilang gak ada apa-apa Apa aja lah Panci bolong juga boleh Apa boleh ya Kira-kira gitu ya Betulan Dia hanya membawa Barang yang tidak berharga Dan tidak ada harganya Itu yang dia punya Sampai dibawa ke Rasul Rasul lagi sama sahabat Nabi bilang Kalian tolong Ada yang membeli barang ini Lihat Barang itu gak ada maknanya Sahabat juga tau Buat apa beli gitu Tapi sahabat juga gak ada yang komentar Aneh-aneh itu gak ada Gak ada yang komentar Buat apa itu barang kayak gitu Gak ada Itu nyakit kan jiwa Antum bantu kagak Ngoceh aja kerjaannya kan Tolong Pak gitu Masa Allah Rasul solutif sekali Harus dibeli Ada yang katakan Rasul solutif saya beli sekian dirham Masa Allah Barang ini tiba-tiba ada harganya Ya kan Kasih sekian dirham Kasih Nabi kasih panduan Sebentar Dirham sini Ini dirham ini saya bagi Kata Nabi Ini sebagian buat kamu makan hari-hari Kau penuhi kebutuhan harianmu Dengan Yang ini kau beli ke pasar Pasar Kau beli kampan Kau beli tali Cari kayu Aku gak mau lihat kamu Nabi nyebut angkanya Saya lupa angkanya Sekian belas hari Kalau saya salah Aku tidak mau lihat kamu Sampai sekian lama Nanti kalau sudah Kesini lagi Tadi beli kampan Beli tali Nabi sampai detil Cari kayu Baik Cari kayu Bawa ke pasar Jual Detil sekali Kenapa Soal detil banget Kan gampang aja Sudah kamu cari kayu ya Ntar jual Tidak Dibuat detil Nabi Kenapa Karena mereka yang Yang sudah Terbiasa Tidak mempekerjakan otaknya Otaknya mati Pisau gak biasa dipakai Tumpul Nah yang begitu Dikasih hal yang sederhana Gak bisa mikir Makanya dikasih detil Panduannya Kau begini 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 Itu kita mau kesini lagi Itu Hari itu berlalu Datang lagi ke Nabi Dan Masya Allah Bersyukur Anak itu sudah Punya penghasilan Baru Nabi berkata Ya Karena nanti Di hari akhir Nah Orang yang mengemis Itu akan datang Menghadap Allah Dengan wajah Tanpa daging Nah Baru keluar Ancamannya Iya kan Setelah ada solusinya Baru diomongin gitu Bukan diomongin Dari depan Nanti malah gak jalan Oh dia udah gak minat jalan Ya kan Diomongin Ya diomongin Saya kan kesini mau Nyari solusi saya Masya diomongin gitu Paham ini ya Semoga Allah Anak-anak yang Anak muda Kok ada Anak muda Tanpa orientasi Bawa saya minjem umurnya Masya Allah Boleh gak Umur antum saya sewa Saya umur Minjem Masya Allah Anak muda Kekuatan luar biasa Ya kan Jadi begitu Tolong Saudara teman-teman Segala macam Yang tau masalah detilnya Dibantu Tadi Jangan dimarahi dulu Bantu pandu Dengan detil Dengan detil Sampai dia merasa Jadi orang penting Jadi orang yang Dianggap ada Kan orang kayak Anak muda ngemis Anak muda tidak punya Orientasi hidup Itu kan dia merasa Dia juga merasa Saya ini gak ada gunanya Ya kan Sampai dia merasa Oh saya ini berguna Ternyata Oh saya ini bisa Itu mahal Itu mahal Saya ternyata bisa Saya ini Itu perasaan Itu mahal Ya kan Karena biasanya Kalau udah begitu Itu udah Kayak sampah Udah gak dianggap orang Dilirik aja Enggak itu Yang begitu itu Nah Jadi Bagaimana caranya Supaya dia Nanti Mendapat Mulai dilihat orang Sebagai sebuah pengharga Karena Nabi Ibrahim Berdoa 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 untuk generasi Ya Allah Jadikan Sebagian hati masyarakat Ini cinta pada Keterunan saya Itu penghargaan sosial Penghargaan sosial itu penting Penting Itu diminta oleh Dalam doa Nabi Ibrahim Untuk generasi Begitu ya Jadi mohon dibantu Setaranya ini Dibantu yang detail Jangan diomeli Jangan hanya diomeli Ini Orang yang jatuh Perlu diambil tangannya Dengan lembut Kemudian diarahkan Detil Begini Kalau begini Mulai dari sini Saya tidak tahu Masalahnya apa masalahnya Kalau tahu masalahnya Bisa kita Lantai Ya tapi Silahkan Masalahnya apa Kan bisa jadi Dia punya masalah Terutup Punya trauma Apa Umpamanya Atau apa Sebabnya yang lain Yang begitu harus Dianalisa Dan diarahkan Pada yang lebih baik Allah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih